Intro Halo, Assalamualaikum, bertemu lagi dengan Otak Biru Banyak sekali penelitian yang mengantarkan penemunya pada kebenaran yang akhirnya diakininya Salah satunya tentang kulit Bagaimana sains menjawab ini ya? Ini dia, konsep IPA, sebuah konsep yang membahas berdasar data dan fakta Berhubungan dengan kulit, ada salah satu ayat dalam Al-Quran yang tidak hanya menarik perhatian para ulama, tapi juga ilmuwan Khususnya mereka yang menggeluti bidang ilmu kedokteran kulit Pedihnya siksa neraka dijelaskan dalam ayat tersebut Profesor Tagadat The Hasan dari Universitas Yangma yang merupakan seorang pakar kulit Menjadi beriman setelah melakukan penelitian dan merujuk serta memahami ayat itu Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe buat yang belum Like, like, like dan share ya teman-teman Terima kasih Allah SWT menciptakan kulit kita dengan susunan struktur dan sistem yang fantastis Kulit manusia sangat berbeda dengan kulit hewan lain seperti aves, reptil, ampibi, ikan, bahkan mamalia yang lain Pada umumnya, mamalia memiliki banyak rambut yang melapisi sebagian besar permukaan kulit tubuhnya Sedangkan pada kulit manusia, rambut tidak tumbuh merata di permukaan kulit Ada yang memiliki kuantitas rambut yang tipis serta jarang, ada pula yang memiliki kuantitas yang cukup lebat Dalam konferensi kedokteran Saudi ke-6 di Jeddah Yang diikuti oleh dokter kesehatan sedunia termasuk Profesor T. Hassan pada Maret 1981 Menjadi awal kisah pertemuannya dengan keajaiban itu Dalam konferensi yang berlangsung selama 5 hari itu Sejumlah ilmuwan muslim menyodori T. Hassan beberapa ayat Al-Quran yang berhubungan dengan anatomi tubuh T. Hassan yang saat itu beragama Buddha dengan sangat yakin mengatakan bahwa agamanya juga memiliki bukti serupa yang tidak akan akurat menjelaskan tahap-tahap perkembangan embryo Para ilmuwan muslim yang tertarik mempelajarinya meminta Profesor Asal Thailand ini untuk menunjukkan ayat-ayat tersebut kepada mereka Dan T. Hassan memberikan janji setahun kemudian Setahun berselang, tepatnya pada Mei 1982, Profesor T. Hassan kembali menghadir konferensi kedokteran yang kala itu digelar di Damam, Arab Saudi Tidak dapat mengelak saat ditanya tentang ayat-ayat anatomi yang pernah dijanjikannya setahun yang lalu T. Hassan justru meminta maaf dan mengatakan bahwa ia telah menyampaikan pernyataan tersebut sebelum mempelajarinya Ia telah memeriksa kitabnya dan tidak menemukan bukti apapun yang dapat dijadikan bahan penelitian T. Hassan menerima saran para ilmuwan muslim untuk membaca sebuah makalah penelitian karya Dr. Kate Moore Yang adalah seorang profesor bidang anatomi asal Kanada Makalah itu berbicara tentang kecocokan antara embriologi modern dan apa yang disebutkan dalam Al-Quran Kepalang kaget T. Hassan dibuat saat mendapati membahasan tentang anatomi kulit manusia Dalam sebagian tinjauannya, lapisan kulit manusia terdiri atas tiga lapisan global yaitu epidermis, dermis, dan subkutanea Pada lapisan terakhir inilah terdapat ujung-ujung pembuluh darah dan syaraf Berikut adalah ayat yang dimaksud Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti dengan kulit yang lain Agar mereka merasakan azab Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana Quran Surat Anissa ayat 56 Penemuan modern di bidang anatomi abad ini menunjukkan bahwa luka bakar yang terlalu dalam akan mematikan syaraf-syaraf yang mengatur sensasi Ketika terjadi kombusio grade 3, luka bakar yang tentunya menembus subkutanea Seseorang tidak akan merasakan nyeri lagi Hal ini disebabkan oleh tidak berfungsinya lagi ujung-ujung syaraf, Averan Teh Hasan meyakini tidak mungkin yang tertulis di dalam Al-Quran ini dari manusia Karena pada zaman dahulu tidak mungkin dilakukan penelitian mendalam tentang kulit Yang bahkan pada zaman sekarang masih banyak kendala dalam pelaksanaannya Al-Quran ini pasti dari zat yang maha kuasa Makalah Dr. Kate Moore tersebut menyadarkan dirinya dan menerima iman Islam Seperti yang terjadi pada Dr. Kate Moore sebelumnya Bukti ini tidak saja menunjukkan keberhasilan teknologi kedokteran dan perkembangan ilmu anatomi Tetapi juga membuktikan bahwasannya sains ada di dalam Al-Quran Nah itu tadi ketika sains menjawab Sesungguhnya sains adalah fakta dan Al-Quran merupakan database keilmuan yang teramat luas Jika menurutmu video ini bermanfaat Jangan segan untuk klik tombol subscribe dan bagikan kepada temanmu Supaya mereka tahu apa yang kamu tahu Berikan komentar yang positif ya Terima kasih semuanya Wassalamualaikum See you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax